Halo guys, selamat datang di channel gue. Kali ini gue bakal jelasin aplikasi yang dipakai untuk main Pokemon Go di HP Root ya. Yang pertama ini aplikasi Fake GPS-nya ya. Yang kedua ini ada Polygon sama Air 3 LED. Ini untuk mempermudah kita main Pokemon Go-nya ya. Lalu ada PokeList, ini untuk nyari IP100. Dikombinasikan dengan Fake GPS dan Polygon atau Airy LED ya penggunaannya. Yang terakhir ada PgTools. Ini untuk auto-charge sama Spin Pokestop. Jadi untuk farming otomatis. Oh ya, untuk Pokemon Go aplikasinya itu aplikasi yang ada di Play Store ya. Lalu gitu lanjut ke penggunaannya. Kita buka Fake GPS-nya. Ini ada beberapa menu untuk memulai ya. Kita gunakan Set Location dan kita cari lokasinya. Misal kita mau ke New York. Mana New York? Ini dia. Nah, biasa di Brian Park ini udah enak untuk farming Pokemon-nya. Lalu akan muncul icon gini di bawah sini ini ada jalan. Yang tengah itu lari, yang kanan itu yang ngebut lah. Pakai yang paling kiri aja kalau untuk farming. Kanan atasnya itu ada favorit yang kita udah save. Lalu yang tengah atas ini untuk ke map. Nah, biasanya untuk pasang router ini dari sini. Itu ada. Nah, ini ada Loop to Start. Pastikan Loop to Start dan Teleport to Start. Untuk mulai routernya. Lalu kita buka Polygon. Ini Polygon-nya sudah di-setting kurang lebih begini. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Lalu kita mencet Start. Nah, kurang lebih fiturnya itu ya. Namanya ke Samarkan. Nah, ini untuk GPS-nya ada bisa. Jalan, 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 dan ini udah di New York, di Briantap. Nah, untuk Pokemon ada IP-nya. S-charge juga. Ini speed-nya saya nggak nyalain ya. Nah, untuk setting-setting. Nah, IP-nya sudah muncul juga. Ya, kurang lebih begitu untuk penggunaan Polygon. Oh iya, ini juga Polygon itu auto-battle di raid sama gym-nya. Auto-pukul dan hindar-hindar dia. Ini contohnya. Sub indo by broth3rmax Kurang lebih begitu untuk di Polygon. Ya, lanjut ke aplikasi berikutnya itu ada Airy-led ya. Langsung aja buka. Kurang lebih sama sih. Seperti Polygon untuk fiturnya. Nah, ini setting-nya. Seperti ini. Lalu tinggal kita Start saja. Sama kayak Polygon. Nah, dia bedanya itu di menu setting ini bisa kita ubah-ubah langsung. Di floating-nya. Nah, ini dia. Namanya ke Spook juga. Untuk Pokemon-nya juga ada IP-nya. Charge juga. Untuk battle gym juga ya. Sama. Dia auto-gebuk juga. Sama. Seperti Polygon. Jadi, secara keseluruhan itu kurang lebih mirip dengan Polygon. Jadi, disesuaikan aja mau menggunakan yang mana. Ini ada menu. Dia ada menu tab to charge ini. Ini tuh kalau digunakan tuh. Nggak bakal ada tampilan screen. Langsung aja gitu. Ditanggep-nanggep gitu. Sangat membantu sekali ini untuk fast charge. Fast charge untuk farming. Kurang lebih begitu penggunaannya. Nah, saya relate. Lanjut ke untuk yang ditunggu-tunggu ini. PGTools ini. Yang untuk auto-farming. Nanggep dan spin pokestop. Yang langsung aja dibuka. Nah, ini. Ini sih saya lagi pakai yang berbayar ya. Yang license. Tapi yang free juga sudah lumayan untuk charge-nya. Nah, ini kan ultimate itu untuk yang berbayar. Kalau yang nggak berbayar bisa pakai fast charge. Itu menu-nya. Tapi fast charge aja yang free juga sudah nikmat. Mantap lah. Pokoknya tinggal kita start saja. Tapi ini saya belum pasang router ya. Biasanya kalau ini saya pasang router. Ini tinggal diklik. Set router. Sekarang lagi di New York. Kita klik Pogo. Di New York. Pastikan loop to start dan teleport to start ya. Bisa juga kalau jaraknya dekat. Tapi pastikan teleport aja. Nah, dia jalan. Ini udah aktif. Namanya ke-spu. Tinggal lihat aja. Setiap itu. Oh, itu. Itu. Oke, stopnya ya. Spin otomatis. Pokemon-nya juga. Ternanggap otomatis. Karena ya itu langsung hilang gitu. Sekarang kita coba yang free ya. Yang free itu dia bedanya di charge-nya aja sih. Sama ada fitur-fitur lainnya juga sih. Nanti bisa dilihat sendiri. Ini kita pakai yang fast charge. Secepat apa sih dia. Ya, di start dulu. Ini sudah. Dia tuh. Oke, stopnya ke spin otomatis. Setelah kita lihat untuk menangkap Pokemon-nya. Nah, dia tuh masuk seperti itu. Sudah tinggal happy part min. Menikmati stat dust dan XP yang terus mengalir. Kurang lebih seperti itu. Cara penggunaannya. Untuk pegetools. Lalu yang terakhir ada pokelis. Pokelis ini untuk nyari IP 100. Dikombinasikan dengan polygon atau airy-led. Nah, menunya begini tampilannya. Sini menunya. Kita filter-nya untuk di setting-setting-nya. Ini ada Pokemon apa yang bakal ditampilin. Ini banyak list-nya. Ini update semua Pokemon-nya. Hanya list yang akan ditampilkan di menu utama tadi. Ini ada distance. Distance itu jarak dari titik terakhir ya. Ini short buy-nya. Kalau CP ya. Berdasarkan CP level. Berdasarkan level tinggi. Kalau mau untuk yang dapat banyak itu. Berdasarkan distance jaraknya. Nah, ini. Ini banyak IP-nya. Tinggal di. Kalau udah tinggal di klik start-nya aja. Start service. Nanti muncul dia. Seperti itu. Baru gitu. Kita buka polygon-nya. Kita jalankan pogonya. Ini tinggal kita klik aja icon-nya. Ini EV. Evaluion. Dia langsung teleport. Tunggu beberapa saat. Ini biasanya gantung koneksi ya. Kalau emang lama. Dijalan-jalankan aja. Karena dia loading-nya itu. Nah. Nah ini EV 100. Tinggal back. Lalu cari lagi. Ini macok. Nah muncul. Dicek aja. Habis 100-nya. Tinggal dicari sampai dapat. Sini 100-nya ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Cara penggunaannya. Semuanya bahan-bahan untuk. Di HP root. Kalau untuk main Pokemon Go. Ini saya udah pake. HP root ini dari 2016. Dari awal Pokemon Go ada. Ya. Aman sentuh sampai saat ini. Mungkin cukup sekian aja. Penjelasan dari gue. Salam. Pogo player. Oh ya. Kalau butuh handphone root. Atau jasa root. Bisa kok. Ke gue. Thank you. Sudah sempat menonton. Terima kasih telah 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 menonton!